Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi sama aku Mama Fania Di video kali ini aku mau membuat curos, curosnya ini warna hitam karena terbuat dari biskuit Oreo Untuk sausnya terbuat dari cream cheese dan isian Oreo, resepnya aku dapat dari Chef Luffy Tahu Untuk teksturnya luarnya garing tapi dalamnya empuk, rasanya enak dan bikinnya gampang banget Oke guys, gak usah lama-lama bagaimana cara buatnya, simak terus video aku sampai selesai Pertama-tama aku mau buat sausnya dulu, campur cream cheese dan juga isian Oreo Aku campur menggunakan sendok, jadi dihaluskan seperti ini ya teman-teman Setelah tercampur rata, kemudian masukkan susu cair Susu cairnya ini harusnya dipanasin ya, tapi aku gak panasin, tapi gak apa-apa Ini akan tetap jadi ya teman-teman Nah ini pokoknya masukkan susu cair sesuai dengan selera ya Atau sesuaikan dengan konsistensi yang diinginkan ya Nah ini dia saus keijinya udah jadi, jadi aku mau teksturnya itu kantel kayak gini ya guys Selanjutnya aku mau buat adonan curosnya, masukkan air ke dalam pan atau panci Kemudian masukkan mentega atau margarin, aku pakai margarin, masukkan juga garam Dan terakhir gula pasir, kemudian nyalakan kompornya, nyalakan dengan api kecil aja Masak sampai mendidih ya teman-teman Nah kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian kecilkan apinya Lalu masukkan tepung terigu Dan juga kubuk oreo Kemudian aduk rata Aduk terus sampai adonannya benar-benar menyatu ya Karena mengaduknya susah, jadi aku ganti pakai spatula yang lebih besar Nah adonannya ini sudah menyatu ya dan sudah kering juga Nah ini bisa langsung diangkat ya teman-teman Selanjutnya pindahkan ke wadah, kemudian diamkan sampai dingin ya teman-teman Setelah kurang lebih 1 jam adonannya sudah dingin Kemudian masukkan 1 butir telur Kemudian aduk rata Setelah tercampur rata seperti ini, teksturnya menjadi licin ya teman-teman ya Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga Kemudian dimasukkan lagi ke dalam plastik segitiga yang sudah ada spuitnya Jadi di double ya teman-teman Nah spuitnya yang seperti ini ya teman-teman Selanjutnya aku mau goreng curosnya Panaskan minyak dengan api kecil Kalau sudah panas, kemudian semprotkan adonan curosnya Bentuk memanjang Lalu digunting Kemudian lakukan lagi hal yang sama sampai adonannya habis ya Nah kalau curosnya menempel Langsung dipisahkan ya Goreng curosnya memang agak lama ya teman-teman Pokoknya nanti sampai dia pinggirannya kering Dan wangi itu baru bisa diangkat ya Nah cara mengetahui pinggirannya sudah kering atau belum Itu bisa digesek-gesekin aja pakai spatula Nah kalau sudah kering Bisa diangkat ya teman-teman Ini juga sudah wangi banget ya teman-teman Nah ini dia curos oreonya sudah jadi Bentuknya bagus banget ya teman-teman Bikinnya juga gampang banget Terakhir aku kasih taburan icing sugar Biar lebih cantik dan ada manis-manisnya sedikit Di curosnya Oke guys aku udah gak sabar nih Pengen cepat-cepat nyobain Oke teman-teman sekarang aku mau cobain ya curosnya Nah ini dia Seperti ini Ini kering banget ya Coba aku kotek ya Tung pas dipatahin sih ini Dalamnya tuh gak keras-keras ya teman-teman Sekarang aku mau cobain Curosnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Garing Rasanya tuh gurih Pahit gitu Tapi dia gak berasa manis ya Cuman manisnya tuh dari gula ini aja nih Sekarang aku mau cocol sama saus kejunya ya Yang bikin bener-bener enaknya adalah si saus kejunya Kalau gak dipakein saus kejunya menurut aku rasanya kurang ya Pas kena ini udah enak banget Ini saus kejunya berasa banget kejunya Manisnya juga pas Susunya juga berasa Pokoknya enak banget Mantep Ini pertama kali aku bikin ya Dan langsung berhasil Dan enak Anti gagal ya Oke teman-teman Buat kalian yang mau bikin cemilan yang Beda dari biasanya Bisa cobain curos Oreo ini ya Ini enak banget Anti gagal Pasti berhasil ya guys Oke guys itu aja resep dan review dari aku Semoga kalian suka ya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Sama subscribe Thanks for watching Bye bye